Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 8 SMP Bajuan TK Tahun Pelajaran 2021-2022 Selamat berjumpa dengan Bapak dan saya, Guru Bajuan TK di kelas 8 Sebelumnya, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu Let me introduce myself My name is Roshan Nama saya Roshan Saya juga bukan hanya mengajar di kelas 8 saja Juga mengajar di kelas 9 Nah tetap kelas di Inggris Namun kelas 9-nya hanya kelas 9 saja Bukan di kelas yang memang Bapak menjadi paling kelas di situ Nah disini sekalian Ini kita akan membuka yaitu di chapter 1 Atau bab 1 Yang ada LKM-nya bisa dibuka page 2 & 3 Yaitu halaman 2 dan halaman 3 Setelah itu, kalian juga bapak-bapak memperhatikan bagaimana cara membacanya Ditarakan dengan baik-baik bagaimana cara membacanya Kemudian nanti akan saya kasih tau atau bisa kita terjemahkan Bicara barang-barang Baik, chapter 1, bab 1 Cara membacanya seperti ini Kita baca dulu ya, saya dibaca dulu Seperti itu It's English time Saya ulang It's English time Seperti itu Number 1 The Expressions of Asking and Showing Attention There are two kinds of attention expressions Namely, asking for attention and giving attention A, this is number A, number A Asking for Attention Here are the expressions of asking for attention For Attention Nah, disini ada 4 4, 4, 4 Ada 5 bukan 4, 4 Tapi 4 Untuk artinya ya Kalau 4, beda tulisannya Tulisannya seperti ini Kalau 4 ya A, O, U, R Seperti itu 4, beda tulisannya Nah Kemudian Yang selanjutnya adalah Number 1 Bagian A1 Ini caranya Kalau kita untuk meminta Agar orang memperhatikan apa yang kita bicarakan Apa yang kita ajarkan Kalau lagi bisa toh Orang lain pada ngobrol Nah, kita bisa meminta Perhatian kepada mereka yang lagi ngobrol Atau yang lainnya Supaya mereka memperhatikan apa yang kita sampaikan Seperti ini Attention, please Attention, please Nah, disini ada suaranya Harus Harus naik Harus tinggi Bukan Attention, please Nah, seperti itu ya Itu mah Kayak orang sudah Seperti itu ya Seperti itu ya Walaupun kita orang orang sudah Tetapi kita pun harus dicoba Untuk sedikit-sedikit Belajar memperbaiki Cara berbicara Bahasa Inggris Ya, siapa tahu Kalau nanti kita akan Di antara kalian Ada yang mendapat Biasiswa Keluar negeri Atau sungguh keluar negeri Keluar negeri Keluar negeri Mungkin di sana ya Misalnya Keluar negeri Jadi, cara berbicara Harus jelas dan tegak Karena kita meminta Perhatian kepada seseorang Attention, please Nah, seperti itu Kemudian Yang nomor 2 May I hire Your attention, please May I hire Your attention, please Nah, seperti itu Nada Padahal ada Meminta Penhatian Kemudian Nomor 3 Nomor 3 Please pay attention Please pay attention Nomor 4 Yang domitnya Gatwa 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 Bukan Gatwa 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 Mungkin Gatwa 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 Ini Sedikit Ada hubungan Biasanya Rata-rata Orang Sunda Orang Sunda Biasanya Suka Disinggat-singgat Seperti itu Itu berasal Dari Bahasa Inggris Tetapi karena Sudah Apa namanya Masuknya ke lidah Orang Sunda Orang Jawa Barat Seperti itu Biasanya Inggrisnya Berubah Sedikit Kayak ini Gatwa Jadi Gatwa Bisa aja Seperti itu Ada juga Banyak Lanjut ya Nomor 5 Yang nomor 5 Everybody Listen to me Everybody Please listen to me Seperti itu Seperti itu ya Salahnya Nomor 6 Yang nomor 6 Look at me Look at me Look at me Seperti itu Kalau disatuin Bahasanya Seperti Look at me Seperti itu Kalau disatuin Tapi kalau dijelaskan Istilahnya adalah Look at me Seperti itu 7 Nomor 7 Sorry To bother You Sorry To bother You Seperti itu Nah Baik Kita pulang kembali ya English time Ini Waktunya Berbicara Bahasa Inggris Seperti itu Atau Waktunya Bahasa Inggris Juga bisa Atau Waktunya Berbicara Bahasa Inggris Nah Jadi Sekarang Waktunya Kita harus Mencoba Untuk Berbicara Memakai Bahasa Inggris Sikit-sikit lah Walaupun Tidak All English Tidak Semua Bahasa Inggris Akan tetapi Sikit-sikit ya Seperti itu Seperti itu Kita akan Kalau Kalau Sama Muslim ya Jangan lupa Ucapkan dulu Assalamualaikum Selanjutnya Boleh Hello How are you Seperti itu Dikit-dikit lah Kemudian Sebenarnya Di bukunya Masih ada sih Teksnya Di bawahnya Sebelum Di sini Di nomor 1 Itu Sebelum Ke Nomor A Nomor A Jika kita Akan memulai Percakapan Seperti itu Ataupun Menyampaikan sesuatu Yang penting Kita sering Menemukan orang Yang mencapai Mereka Berbicara Dengan bahasa Dari sendiri Dengan juga Nomor 1 Nomor 1 D Expression Of Cutting And Showing Attention D Expression Expression Of Cutting Bertanya Meminta And Showing Attention Dan Menunjukkan Perhatian Showing Attention Menunjukkan Perhatian There are Ada There are Ada Juga There are Itu bisa Diatikan There are Atau Di sana Bisa Di sini Jangan bisa Diatikan Di sana Ada Two times Dua mata Two times Dua mata Of Attention Expression Expression Memperhatikan Atau Meminta Perhatian Namely Asking For Attention Disebut Asking For Attention Meminta Perhatian Yang kedua And Giving Attention Dan Memberi Perhatian Nah Saya yang lagi bicara Sedangkan kepada kalian Atau kepada kalian Memperhatikan Di depan Meminta Perhatian Agar Memperhatikan Nah Kemudian Yang Ditegur Yang dipinta Perhatiannya Mereka pun Memberikan Perhatian Dengan menjawab Jawabannya ada ya Di Jawaban yang Nomor B Nanti ya Oke Nomor A Nomor A Nomor A Nomor A Asking For Attention Meminta Perhatian Asking For Attention Meminta Perhatian Here Are Ada Sama dengan Ini artinya The Expression Of Asking For Attention Di bawah ini Atau juga ada Here are juga diartikan Ada atau di bawah ini Expressi-expressi Meminta perhatian Di bawah ini Adalah expressi-expressi Untuk meminta perhatian Nomor 1 Nomor 1 Caranya seperti ini Attention please Attention please Mohon perhatiannya Mohon perhatiannya Saya juga perhatian-perhatian Nomor 2 May I hide Your attention Please May I hide Your attention Please Artinya Bolehkah saya Meminta Perhatiannya Saya ulang Bolehkah saya meminta perhatiannya Nah Please disini Gak bisa terjemahin Saya ulang kembali Bolehkah saya meminta perhatiannya Seperti ini Nah HFG disini Bukan mendapat Dia tadi meminta HFG disini artinya HFG disini artinya Artinya emang HFG itu punya Tapi disini artinya Untuk mempunyai itu Harus meminta Terlebih dahulu Dari orang lain Baru kita akan Punya Terlebih Nomor 3 Please pay attention Please pay attention Tolong Perhatikan Tolong Perhatikan Tolong Perhatiannya Saya mohon Perhatiannya Seperti itu Kalau Bukan Sudahnya Siapa Perhatikan Berapa Bermalah Bumai Ngobrol 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 Nomor 4 Nomor 4 Genswas Sebab Sebab Apa Sebab Apa Genswas Sebab Apa Kemudian 5 Nomor 5 Everybody Listen to me Everybody Listen to me Hey Jelamat Dia yang jelamat Lain Lain Tau Dimana Yang jelamat Kata jelamat Everybody Hey yang disitu Hey jelamat Hey orang-orang Listen to me Dengarkan Padaku Kalau Dengarkan Sudahnya Dengengin Ya 6 Nomor Nomor Look at Me Look at Me Coba Lihat Padaku Coba Lihat Padaku Apakah Banteng Atau Kasih Sama Aja 7 7 Nomor 7 Nomor 7 Bukan 7 Tapi 7 Nah 7 7 ya Sorry 7 7 itu Nulisnya 7 Ini tulisnya Bukan 7 Tapi 7 7 Sorry To bother you Sorry To bother you Sorry To bother you Artinya Maaf Saya mengganggu kamu Nah Itu cara-cara Ini adalah Cara-cara Yang setuju Ini adalah Cara-cara Kita Ataupun kalian Ya Ketika berbicara Dengan bahasa ini Meminta perhatian Sama orang Yang memperhatikan Ini cara-cara Yang diambil Pada grid saya Nah Sebelahnya Satunya lagi Nomor B Nah B B Yang pertama Adalah Asking for attention Meminta perhatian Nah Yang sekarang Adalah Jawabannya Kebalikan Dari nomor A Giving Attention Giving Attention Here are The Expression Of Giving Attention Nomor One Yes Or Atau Or Or Atau Ya Yes Mom Nomor Two What Is Ini pertanyaan Juga Pertanyaan Itu Pertanyaan Itu adalah Bagian Dari Giving Attention Memberikan Perhatian Makanya Pertanyaan Three Number Three Is That Is That All Right Is That All Right Ya Number Four Tell me More About It Tell me More About It Number Five I Know I Know Nah Ini Juga Lima Pertanyaan Pai Pai Nah Bukan Pai Tapi Pai Seperti Ini Ya F I B I Sebagainya Adalah Pai Bukan Pai Ya Pai Pai Oke Kita Terimakanya Baik Nanti 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 B Number B Number B Number B Giving Attention Memberikan Perhatian Ini Yang Memperhatikan Kalau yang pertama Tadi Yang berbicara Meminta Perhatian Yang 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 Memperhatikan Memberikan Perhatian Here are The Expressions Of Giving Attention Di bawah ini Here are Di bawah ini The Expressions Adalah Expressions Expressions Of Giving Attention Cara Memberikan Atensi Atau Perhatian Nah Kita Terim Apa Namanya Mendengarkan Dari Orang-orang Jika Itu Atensi Nah Atensi Atensi Nah Atensi Itu Adalah Perhatian Antanya Daripada Bahasa Inggris Seperti Ini Antanya Adalah Attention Jadi Atensi Bapak Oke Di Bapak Inggris Rupa Ke Orang Jawab Mas Tujus Ke Orang Sunda Bapak Inggris Jadi Rupa Dino Attention Jadi Atensi Seperti Oke Number One Number Satu Nah Ketika Ada Yang Pernanya Yang Pertama Attention Please Melayu Seperti Yes Sir Yes Sir Atau Yes Mom Ya Pak Ya Bu Ya Pak Kepada Guru Ataupun Yang memberikan Cerama Ataupun Yang memberikan Materinya Seorang Laki-laki Yes Sir Kalau Ibu Berarti Yes Mom Bukan Yang 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 Yes Sir Mom Jangan Dua-duanya Tapi Satu aja Tercuali Yang Ngomongnya Memang Laki-laki Ada Perempuan Adalah Yes Sir Yes Mom Boleh Atau Jawabannya Yang Kalau Dua-duanya Ada Di depan Berbicara Cukup Jawabannya Yes Gak Usah Dijawab Surah Makanya Kalau Misalkan Dua Dunyinya Ada Seperti Atau Bisa Juga Memberikan Pengertian Itu Dengan Pertanyaan Seperti Ini What Apa Ini Ketika Orang Guru Menerangkan Kalian Kurang Nerti Pertanya What Is Apa Ini Seperti Nomor Five Nomor Three Is That Alright Is That Alright Ya Itu Baik Saja Atau Oke Saja Begitu Ya Ketika Orang Yang Ada Yang Dari Ketika Tadi Orang Itu Menyuruh Apa Namanya Menyuruh Misalkan Please Pay Aten Bisa Jawab Seperti Ini Is That Alright Oke Oke Nomor Four Nomor Empat Tell Me More About It Bisa Kalian Juga Orang Itu Memberikan Perhatian Dengan Mengatakan Tell Me More About It Tolong Katakan Lagi Tolong Serangan Lagi Lebih Banyak Tentang Itu Tentang Apa Yang Tentang Yang Diterangkan Oleh Guru Bisa Dan Bapak Atau Oleh Bistar Yang Lebih Terama Ataupun Oleh Yang 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 Memberikan Materi Bisa Dengan Mengatakan Tell me More About It I I I Tau Kalau Ada Yang Meminta Perhatian Sama Kalian May I Hive Your Attention Please I Know Boleh Jauh Seperti Itu Atau Quiet Please Diam Diam Seperti Disini Kita Jawabkan I Know Seperti Itu Ya Baik Ajar Sekalian Nah Untuk Sementara Materinya Baru Itu Saja Baru Expressi Asking And Showing Attention Ya Bagi Itu Saja Materinya Kalau Kalian Masa Akan Rejemahnya Masih Kurang Jelas Kalian Bisa Buka Kamus Buka Kamus Saya Ulang Buka Kamus Seperti Ini Baik Lihat Kalian Di Kelab Delapan Sepertinya Untuk Pertemuan Pertama Ya Sebagai Perkenalan Saya Disini Dulu Ya Pertemuanya Nanti Insya Allah Akan Bapak Lanjutkan Masa Ini Ya Akan Direview Kembali Diulang Kembali Nanti Di sesi Zoom Ya Insya Allah Baik Sampai Dulu Terima kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Kita bisa Bertemu Di sesi Berikutnya Dengan Secara Badang Terat Amin Assalamualaikum Wb See you Đuk Stay Tuk Untuk Tuk And лег Abone abone hombre Yang Terima kasih.